Nah, dari tak satik nanti gedenya jadi Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita mau bahas tentang genetik lagi teman-teman Jadi gak ada habis-habisnya kita bahas genetik Nah, sekarang kita mau bahas genetik red aksantik teman-teman Atau red blue teman-teman Kalau bisa dibilang, orang-orang biasanya bilang red aksantik itu adalah red blue Jadi iguana yang warnanya biru Tapi ada motif merahnya teman-teman Nah, seperti apa sih iguana red aksantik itu? Langsung kita lihat aja Ya teman-teman, jadi kita disini lagi jemur-jemur tuh kalian lihat Kita biasanya jemur pakai kontainer Dan kita kasih air kurang lebih 1 cm Dan kita jemur si iguananya Nah, jadi disini yang kalian lihat ini ada blue Red blue dan ada green head blue teman-teman Jadi ada 3 semacam motif ya Jadi 3 motif di dalam 1 kontainer ini teman-teman Dan ini adalah 1 indukan Jadi mereka indukannya sama Menghasilkan warna yang macam-macam Disini kita punya blue disana tuh Blue teman-teman Dan ada red blue Nah, red blue ini kayak apa sih? Jadi kita sebenarnya ini baru tahu juga Akhir-akhir ini kok semakin iguananya biru Tapi di bagian delap Bagian jenggirnya tuh ada merahnya teman-teman Tadi yang mana ya? Kayaknya yang ini Coba kita lihat Ini ini juga Jadi mungkin blue iguana itu ada gridnya ya Dari yang mungkin biru sendiri Ada yang birunya agak gelap Ada biru yang ada hijaunya Nah, kalau disini nih Kalian lihat nih Ini biru yang lumayan gradenya Paling bagus Kalau di dalam kontainer ini teman-teman Nah, ini nanti birunya bisa lebih biru lagi Semakin mereka besar Mungkin sampai juve mereka akan Birunya akan semakin bagus Kita cari yang red asantik tuh seperti apa sih? Tadi kita nemuin yang Ininya Delap atau jenggirnya itu belang Ini nih teman-teman Ini gak begitu ketara sih ya Ini nih Ini juga lumayan sih Lumayan ketara Oke, jadi teman-teman Disini adalah red asantik Atau bisa dibilang red blue Jadi ciri-cirinya itu Kalau yang kalian lihat disini Bagian delap atau bagian jenggir Itu udah mulai ada Warna merahnya teman-teman Oke, kita lihatin dulu ke kalian Oke, teman-teman Jadi red blue Itu kecilnya seperti ini Nanti dia akan semakin besar Warna merahnya akan semakin kelihatan Nih, oke Bisa dilihat ciri-cirinya Dari bagian delap jenggirnya Teman-teman Ini belum begitu ketara sih ya Tapi kalau kalian lihat sekilas disini Red blue atau red asantik itu Ada motifnya Ada seperti ini nih Ada seperti garis-garis Garis-garis motif di tengah Ada seperti garis motif di tengah Sedangkan blue iguana itu gak ada ya Gak ada garisnya Dia polos dan cenderung Kepalanya lebih biru daripada Yang red asantik teman-teman Oke Jadi untuk perbandingan ini blue Ini blue bukan ya Iya, ini bisa blue Ini bisa dibilang blue Tapi grade-nya mungkin Di bawah yang tadi ya Yang tadi dimana ya Oh, itu ada Nah, ini blue iguana Teman-teman Walaupun ada semburatnya Tapi dia blue Tuh, jenggirnya gak ada Ke oran-oren merah-merahan Dia lebih cenderung ke putih Eh Ah, ini Jadi Red asantik itu Sepertinya Ukuran segini Ini gelap ya teman-teman Warnanya Jadi birunya dia gak begitu ketara Tapi juga bukan hijau Kayak toska gitu ya Nih, kalian lihat jenggirnya Aduh Kabur Nih, kalian lihat jenggirnya Lihat gelapnya Teman-teman Ini kita deketin Nah, itu Seperti ada oran-orennya Teman-teman Dan ini nanti akan menjadi merah Bagian Punggungnya Ini akan merah Dan perutnya masih biru Nah, gedenya Seperti apa sih gedenya Red asantik itu Apakah tetap Jadi merah biru Atau jadi apa Nah, red asantik nanti gedenya Jadi merah full Teman-teman Jadi buat kalian yang melihara Red asantik nanti Besarnya dia akan menjadi Mutasi merah full Nah, walaupun Ada yang bilang Bahwa si merah itu Membawa genetik blue Atau Head blue Teman-teman Jadi nanti mereka gedenya Penampakannya warna merah Jumbunya Dan dia membawa genetik blue Nah, itu masih belum kita buktiin sih Tapi orang bilang Red asantik Sama red Blue Red head blue Itu sama teman-teman Jadi mereka Cuman beda penampakan aja Tetapi membawa Genetik blue Ya, tapi juga ada Teman-teman yang bilang Kalau red asantik itu Ya, cuman red Gak bawa genetik blue Nah, itu masih jadi perdebatan Buat kalian yang mau coba Ternak atau breed Untuk membuktikan Apakah red asantik Dikawin dengan Misalnya red asantik juga Ada blue-nya atau tidak Ya, teman-teman Jadi gitu Yang udah kita buktikan adalah Blue iguana Dengan green iguana Itu jadinya ada macam-macam tuh Karena Ternyata Setelah kita sharing Dengan orang-orang Yang udah pernah breed juga Ternyata itu Jantan Normal Mau green Mau red Itu jika dikawinkan Dengan blue yang betina Itu akan keluar blue-nya Teman-teman Nah, jadi Gak perlu jantan yang membawa head Tapi green normal atau red normal aja Kalau betinanya blue Mereka bisa menghasilkan blue Teman-teman Nah, itu yang mereka katakan Jadi kebetulan aja Kita dapat blue juga Ada blue Ada red asantik Ada hijau Dan sepertinya ada merah juga tuh Disini ada merah head blue ya Jadi ini merah head blue Disini Red head blue Kalau bisa dibilang Nah, itu Jadi macam-macam ya Intinya Kita breed satu Indukan Sepasang Dan hasilnya macam-macam Dan ini Lebih Lebih sepadan Daripada kita Mengawinkan normal Sama normal Jadi gitu teman-teman Oke, teman-teman Disini kita ada blue Yang grid-nya bagus Ada yang grid-nya Di bawah yang paling bagus Nah, ini Ini yang termasuk bagus ya Nanti mutasinya Akan menjadi biru yang bagus Mudah-mudahan Karena mutasi itu Beda-beda Di setiap iguana Ini cakep kan Ini kepalanya Udah biru Dan ini bukan red Asantik ya Ini blue iguana Iguana yang biru Teman-teman Oke, cakep Oke, kita taruh lagi Dan untuk perbandingan Red Asantik Yang ini tadi Ayo sini Oke, ini Ini red asantik Teman-teman Tuh Ini bisa lihat Bagian cenggirnya Udah mulai Merah-merah Sip Oke Nanti kita juga akan update Ukuran 40 cm Mungkin udah kelihatan banget Antara Red Atau blue-nya Atau red blue Nanti ukuran 40-50 cm Mereka akan kontras Teman-teman Bagus sih Jadi ada yang birunya Di bagian badan Ada yang Bagian punggungnya Itu jadi merah Jadi merah Bener-bener merah Dan biru Di dalam Satu ekor iguana Teman-teman Untuk yang suka Koleksi-koleksi Juga cocok banget sih Si iguana Red Asantik ini Keren Dia ada campuran gitu Oke Jadi kita mau Jemur-jemur ini Ini udah kurang lebih 10 menitan Kita jemur tadi Dan Kita mau Masukin aja Agak nanti sih Soalnya ini masih Belum panas ya teman-teman Jadi ini Musimnya lagi mendung Di bulan Desember ini Mataharinya kurang Kurang panas Jadi buat kalian yang pelihara Baby-baby iguana Juga Disarankan Menjemur iguana kalian Rutin ya Kecuali yang outdoor sini Mereka akan berjemur sendiri Tuh lagi makan disana Tuh makanan Tuh Tuh Lihat Mereka berjemur Kalau kalian lihat Lebih jelas itu Jadi ada garis matahari ya Dia Mereka berjemur disana Di bagian ada yang Kena mataharinya Oke Jadi sini juga ada Baby-baby iguana Yang kemarin Tuh mereka lagi Siap-siap Mau berjemur Tuh Oke teman-teman Itu tadi Pembahasan tentang Red Axantic Atau Red Blue Iguana Jadi Buat kalian yang mau pelihara Red Blue Iguana Itu perawatannya sama Seperti iguana normal lainnya Ya teman-teman Jadi gak apa-apa Gak masalah Red Blue Iguana Red Axantic Green Normal Albino Semua Common iguana Rata-rata Perawatannya sama Oke Jadi Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa like Subscribe dan komen Untuk mendukung channel ini Agar bisa berkembang ya teman-teman Dan buat kalian Yang punya ide-ide lain Kalian bisa tulis di komen Nanti kita akan buatin Kontennya Oke Terima kasih Semoga Menginspirasi Teman-teman